2 dari 4 terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Edi Hermanto dan Syarifuddin difonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Palembang, Jumat 19 November 2021. Sidang digelar secara virtual, diketuai oleh Hakim Sahlan Effendi SHMH bersama 4 hakim anggota lainnya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, melanggar pasal 2, ayat 1, Undang-Undang Pemberatasan Korupsi. Menyatakan kedua terdakwa juga terbukti melanggar pasal 12B karena menerima gratifikasi dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, ujar hakim ketua Jumat 19 November 2021. Atas perbuatannya, terdakwa Edi Hermanto difonis dengan hukuman 12 tahun penjara, denda 500 juta subsidi R4 bulan. serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 218 juta rupiah, yang mana jika dalam satu bulan tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 2 tahun. Sementara itu, untuk terdakwa Syarifuddin, difonis dengan hukuman 12 tahun penjara, denda 500 juta subsidi R4 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,6 miliar rupiah, yang mana jika dalam satu bulan tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Atas putusan tersebut, pada kesempatan yang diberikan majelis hakim, terdakwa Edi Hermanto dan Syarifuddin secara langsung menyatakan akan menggunakan hak hukumannya.